Nusantara Narasi tentang kebesaran Nusantara di masa lalu telah diulas banyak kalangan. Terdapat beragam kajian yang bermuara pada betapa bangsa ini telah membangun peradaban yang mengagumkan. Dalam laman Kamus Besar Bahasa Indonesia Kemendikbud, peradaban diartikan sebagai kemajuan lahir batin atau hal yang menyangkut sopan santun, budi bahasa, dan kebudayaan suatu bangsa. Sedangkan Nusantara adalah sebutan atau nama bagi seluruh wilayah Kepulauan Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia punya potensi besar untuk menjadi negara mandiri dan diperhitungkan dunia. Kita punya sekitar 17.508 pulau yang dihuni lebih dari 360 suku bangsa. Bukan hanya sumber daya alam yang melimpah, kita juga kaya dengan keberagaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, ada beragam budaya yang syarat dengan makna dan falsafah hidup. Ada sekitar 1.239 warisan Tabenda yang dimiliki Indonesia. Budaya-budaya Tabenda itu meliputi adat istiadat, tradisi lisan, kerajinan, rayaan, pengetahuan alam, hingga seni pertunjukan. Sejatinya semua itu menjadi spirit untuk membangun Indonesia saat ini dan nanti sebagai bangsa kuat yang tidak mudah didikte negara lain. Terlebih jumlah penduduk Indonesia masuk lima besar terbanyak di dunia. Pada 31 Desember 2021, jumlah penduduk Indonesia tercatat lebih dari 273 juta jiwa. Mayoritasnya beragama Islam. Hendati begitu, kerukunan umat beragama di Indonesia tetap terjaga baik. Adapun munculnya riak-riak perselisihan yang disebabkan perbedaan, itu bakal menjadi bekal perjalanan menuju kedewasaan. Sejatinya, jejak-jejak perjalanan panjang itu menjadi pijakan dalam menapaki masa depan Indonesia yang lebih baik. Ada banyak peninggalan yang menjadi bukti betapa Nusantara tidak bisa dipandang sebelah mata. Salah satu contohnya adalah lukisan dinding gua di kawasan Kars Maros, Sulawesi Selatan. Lukisan sepanjang 4,5 meter itu diperkirakan sudah berusia 44 ribu tahun dan merupakan lukisan bercerita tertua yang ada di dunia. Bukan hanya di Sulawesi, lukisan yang berusia puluhan ribu tahun juga ditemukan di Kalimantan. Lukisan yang terlihat seperti gambar sapi itu diperkirakan berusia sekitar 40 ribu tahun. Mengagumkan Lukisan yang mengisahkan tentang perburuan babi, kerbau, dan sapi itu menjadi bukti bahwa manusia purba di bumi Nusantara sudah memiliki kecerdasan mengekspresikan bahasa verbal seputar aktivitas sehari-hari. Ada satu lagi bukti betapa hebatnya nenek moyang kita dalam membangun peradaban, yakni situs Gunung Padang. Situs merupakan lokasi yang berada di darat atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, atau struktur cagar budaya sebagai bukti hasil kegiatan atau kejadian pada masa lalu. Situs Gunung Padang Situs Gunung Padang yang berada di daerah Cianjur, Jawa Barat ini diperkirakan pertama kali dipangun pada 8.000 sebelum masehi. Usianya lebih tua dibanding piramida di Mesir. Sejak 2014, situs tersebut sudah ditetapkan sebagai situs cagar budaya berperingkat nasional. Beberapa bukti mengagumkan itu sejatinya menjadi kebanggaan dan membuat kita lebih percaya diri dalam membangun peradaban yang lebih baik. Apalagi saat ini sudah ditunjang oleh beragam kemajuan teknologi. Namun, perkembangan teknologi informasi jangan sampai membuat kita menjadi manusia-manusia terasing. Semangat kebersamaan, saling menghargai dan tolong-menolong yang sudah lama mengakar, jangan sampai tercerabut. Para pendahulu telah mengajarkan bagaimana seharusnya menjalani hidup. Pesan-pesan kebaikan dikemas melalui berbagai macam cara yang diantaranya tertuang dalam naskah dan prasasti. Bicara tentang naskah, pada tahun 2013 tercatat ada 10.613 naskah Nusantara yang disimpan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Diperkirakan, bangsa Indonesia sudah mengenal aksara pada abad keempat. Itu dibuktikan dengan ditemukannya prasasti Yupa beraksara Palawa milik Kerajaan Kutai Kertanegara di Kalimantan Timur. Banyaknya naskah dan prasasti itu, termasuk situs dan berbagai peninggalan lainnya, merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia memiliki jejak peradaban yang panjang. Korobak Kultur, hadir untuk menyajikan beragam kebaikan di masa lalu serta harapan pada masa kini dan nanti. Ikhtiar ini merupakan langkah sederhana kami dalam merajut peradaban Nusantara yang diharapkan menjadi penguat jati diri. Terima kasih telah menonton!